Hai Hai semua berikut ini cara merekam layar di HP Vivo tanpa aplikasi Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan nah kemudian teman-teman cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas ya teman-teman ya kita klik saja nah kemudian kita klik di bagian escape capture ya Nah kemudian di sini ada yang namanya rekam layar ya Nah di sini teman-teman bisa aktifkan lintasan sentuh kemudian merekam suara nah ini cukup penting ya teman-teman ya supaya pada saat kalian merekam suaranya juga tersimpan itu kalian harus atur ya Nah di sini defaultnya itu tidak ada ya kalau kita nggak setting ini maka pada saat kita merekam layar itu tidak akan ada suara yang masuk Nah di sini ada audio system yang pertama yang kedua ada audio microphone yang ketiga ada suara audio dan microphone system ya Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan mau pakai yang mana ya Nah di sini kalau kalian pilih audio system maka cuma audio system aja yang direkam suaranya ya suara kalian itu nggak direkam kalau audio microphone itu suara kalian akan terekam ya kalau suara audio dan microphone system itu dua-duanya terekam Nah langkah baiknya kita pilih yang ini saja kemudian di sini ada kualitas gambar Nah di sini ada tinggi sedang dan rendah ya disarankan yang sedang ya terserah kalian mau pakai yang mana semakin tinggi semakin besar memakan ruang penyimpanan ya Oke saya pilih yang sedang aja kemudian perekaman sedang berlangsung jangan ganggu Nah di sini apabila kalian tidak mau terganggu pada saat melakukan perekaman teman-teman bisa aktifkan yang ini ya kemudian di sini pilih otomatis area dinamis ya Bila diaktifkan area dinamis di layar akan secara otomatis dipilih sebagai area awal untuk perekaman animasi nah kemudian di sini ada persyaratan penggunaan perekaman layar ya Nah di sini teman-teman bisa setuju ya apabila baru teman-teman centang lalu setujui kemudian di sini ada petunjuk cara merekam layar ada di sini teman-teman bisa baca Nah oke langsung saja kita masuk untuk merekam layarnya Nah lalu teman-teman di sini masuk di bagian panel notifikasi ditarik saja lalu cari yang namanya S Capture ya teman-teman ya Nah kita klik lalu pilih rekam layar ya Nah di sini ada beberapa pilihan kita pilih rekam layar Nah sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul durasi untuk waktu perekamannya Nah apabila kita klik yang ini itu akan menjeda ya kemudian apabila kita klik di bagian segi kotak segi itu maka akan memberhentikan nah disini waktunya perekamannya terus berjalan kita bisa lihat nah ini apabila sudah satu jam atau 59 menit 59 detik itu dia akan berhenti sendiri ya teman-teman ya ataupun apabila layar kalian mati dalam waktu 6 detik itu dia juga akan berhenti sendiri nah disini kita coba stop nah lalu kita bisa klik Nah sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul durasi untuk waktu perekamannya nah apabila kita kan Nah suaranya cukup jelas ya teman-teman ya Nah ini tersimpan di galeri HP kita Oke teman-teman itu saja untuk cara merekam layar di HP Vipo semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih